Halo teman-teman semuanya, balik lagi disini bersama dengan Kejar TV Nah kali ini Kejar TV mau mengajak teman-teman untuk mengakses Youtube Kids Youtube kita tahu itu youtube.com ya Nah kita buka langsung, Youtube kita yang tahu itu youtube.com ya Nah Youtube seperti ini Dan ini memiliki berbagai macam kategori yang kurang ramah terhadap anak-anak Karena apa? Karena banyak-banyak video-video yang itu video yang 18 tahun ke atas itu ditonton oleh anak-anak Itu sangat berbahaya sekali Dan anak-anak bisa menonton di kategori khusus namanya Youtube Kids Nah biasanya kan Youtube Kids itu adanya di komputer Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu kan Nah jadi kita akan buka Youtube Kids ya Jadi disini dia Nah silahkan akses di youtubekids.com Nah jadi teman-teman silahkan akses youtubekids.com ya Kemudian disini akan ditampilkan minta bantuan orang tua untuk menyiapkan Youtube Kids Nah jadi kita bisa melihat kita bisa pilih saya anak atau saya orang tua Nah kita pilih saya orang tua jadi kita bisa mengontrolnya ya Kalau saya anak mungkin nanti dia bakalan ada lagi gitu Coba kita klik saya anak dulu Minta bantuan orang tua untuk menyiapkan Youtube Kids Oke Nah jadi ini harus ada orang tua dulu Nah klik saya orang tua Selamat datang Sebelum mengizinkan anak anda menjelajahi dunia Youtube Kids Yang bebas dan menyenangkan Luangkan waktu untuk memutuskan kontrol keamanan orang tua yang penting Penting sekali untuk anak-anak kita membatasi apa saja yang ditonton Supaya dia tidak berlebihan dan tidak melewati batas yang terhadap ditentukan ya Karena banyak sekali video anak-anak itu Dia cepat merekam apa yang dilakukan orang-orang melalui visualisasi video contohnya ya Nah kalau misalnya dia nonton Smackdown Nah biasa-bisanya nanti dia bermain sama kawannya main Smackdown gitu Jadi kita harus kontrol Nah berikutnya Halo Bapak atau Ibu Masukkan tanggal lahir anda Ini hanya untuk memperifikasi umur anda Jika anda tidak akan disimpan Tidak akan disimpan ya Kita masukkan 1192 Oke siap Jadi kita kirim Sekarang anda dapat login Dan membuat profil untuk setiap anak Jika login Anda punya kontrol lebih banyak Anda bisa izinkan anak mengakses banyak video Atau anda pilihkan videonya Anda juga dapat memblokir video dan channel yang tidak disukai Saat anda login lagi di perangkat Profil anak siap digunakan Nah Login dengan akun orang tua dan ayo kita mulai Oke kita mulai berikutnya Nah jadi kita login dengan akun orang tua Login dengan akun untuk menyukakan profil dan mendapatkan lebih banyak kontrol Oke siap Kalau kontrolnya kita login Nah disini ada halaman persetujuan orang tua Jadi teman-teman silahkan baca sampai ke bawah ya Karena ini panjang ya Kalau kebaca nanti ribut ya Nah ini masukkan sandi anda katanya Oke berikutnya Ini kita ambil yang ini Siap Kita login ke youtube case ya Buat profil Nah jadi Kita bisa buat profil Kami akan mencoba menyesuaikan youtube case untuk usia anak anda Informasi ini hanya dilihat oleh anda dan anak anda Kita masukkan nomor depannya Misalnya Farhan Usianya 3 tahun Ya kan bulan lahirnya Bulan Agustus misalnya Nah oke Kita berikutnya Disini setelah konten yang direkomendasikan untuk Farhan Pilihan untuk mempengaruhi jenis video yang tersedia di youtube case yang mana ya Lebih muda 5 sampai 7 tahun Oke Yang inilah prasekolah ya Nah prasekolah konten yang direkomendasikan untuk anak-anak berusia 4 tahun ke bawah Nah jadi 4 tahun ke bawah Kita pilih Ya kita pilih Siap Nah baru ini Anda ingin mengaktifkan atau menonaktifkan penelusuran Jika penelusuran diaktifkan Anak anda dapat menyesuaikan video baru Ya kan Aktifkan penelusuran Biar lebih gampang Nah ini lagi Profil berhasil dibuat Buka edit profil untuk menyiapkan kode rahasia dengan Farhan Kode ini mencegah anak-anak lain yang menggunakan perangkat ini mengakses profil Ya Jadi oke berikutnya Nah disini penjelasan fitur orang tua disini ya Nanti muncul ya Oke selesai Dan kita mulai Kita mulai ya Youtube sketchnya kita mulai Nah disini ada gambar gembok tadi ya kontrol orang tua Nah disini Hanya untuk orang tua Untuk melanjutkan masukkan jawaban yang benar 3x6 18 Nah baru kirim Disini ada kontrol-kontrolnya Verifikasi Verifikasi Tentang panduan orang tua Persyaratan layanan Dan lain sebagainya Nah Batal Oke siap Oke oke Nah ini Youtube sketchnya Berbeda ya Dengan Youtube yang aslinya ya Youtube.com Ini untuk Umum Kalau yang ini untuk 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 anak-anak Nah disini Banyak ya Pokoknya konten-konten anak-anak ada Semua disini Nah kayak ini 19 musim Jalegara susu Laili Ini kan sesuai tadi Sesuai dengan umur anak-anaknya Nah ini Es krim Pitayo Pokoknya banyak ya Ini ada musik juga Ini musik nyanyi-nyanyi kan Ren-ren Ren-ren Nge-owen Nih baby Sandi Nih ada Lampu pelajaran Nih kan Belajar Belajar mengenal Buah Ini apa Ini Menjelajahi Menjelajah Nah pokoknya Konten-konten anak-anak Semua ada disini Nah kalau mau cari disini Ini pencariannya Nah oke teman-teman semuanya Itulah Youtube Kids Cara mengaksesnya Supaya anak-anak itu Lebih Lebih nih Lebih Ter Ter Terkontrol Nah coba kita buat Satu aja ya Ini Yang mana ya Mungkin ini ya Nah ini Baby Nah oke Si lucu hang Pentingnya menjaga Kebersihan Nah untuk anak-anak ya Ini lainnya Oke Ada fasilitas ini juga Misalnya Ini Videonya gak bagus Bisa diblokir Atau videonya Berbahaya Bisa dilaporkan Kemudian Di bawah lagi Ini bisa di scroll Dan disini Di tempat anak-anak Ini gak ada komentar Nah ini kan Bisa kita lihat ya Kalau channel anak-anak Disini juga gak ada komentar ya Nah sama juga Disini juga gak ada Yang penting Anak-anak itu nonton Jadi gitu Oke teman-teman semuanya Sampai jumpa dan makasih Tetap stay disini Di KJTV Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat untuk teman-teman Yang mempunyai anak Untuk mengontrol Anak itu Lebih Bagus lagi Ketika Menjelajah di Youtube Nah bagusnya di Youtube Sampai jumpa Sampai jumpa